Hai Sobat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID Udah lama banget ya, Airene tuh gak review alat kesehatan Dan akhirnya aku kembali untuk review alat kesehatan spesial buat kamu It's Sobat Alkes Kali ini aku mau review alat kesehatan yang kayaknya canggih banget nih ya Aku tuh kalau waktu pertama kali liat ya, bayanginnya tuh kayak alat FRI Ya gak sih yang masuk ke kubahan gitu Tapi ini tuh versi mininya Padahal bukan, ini adalah tensimeter BPM atau BPM Pro Kira-kira kecanggihan alat ini seperti apa? Don't skip this video Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke temen-temen kamu Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya Untuk alat tensi yang kali ini Akhirnya gak unboxing ya Tapi udah kepasang aja Dengan perintilan-perintilan yang kita dapet Yang pertama yang pasti kita dapet unitnya Terus disini itu juga ada Mansetnya Cuma untuk manset ini emang udah kepasang ya Sama unitnya Bukan kita pasang manset sendiri Kayak tensi yang biasa Atau pernah Irene review Lalu kita juga dapet penyangga tangan Nih harusnya juga tadi kelepas Udah Irene pasang Terus kita juga dapet kabelnya nih Buat nyolokin ke listrik Nextnya Irene bakal jelasin dulu Ini ada banyak pan cepat di bagian belakang Itu apa aja sih Yang paling deket sama tangannya Irene Itu adalah untuk kabel ground Terus disebelahnya lagi tuh ada tombol power Untuk menyalakan dan juga mematikan unit ini Next ke sebelahnya itu adalah untuk power switch Jadi untuk memasangkan kabel listriknya ini ya Lalu agak ke sebelah kiri Irene lagi Itu ada untuk kabel USB Dan yang paling pojok itu adalah untuk kabelan Next untuk di bagian yang depan Ini ada harusnya kita tuh dapet kertas ceta Cuman karena Irene kan minjem Dan kertasnya udah habis gitu ya Jadi ini kosong Tapi Irene buka aja Nah kayak gini Ini harusnya kita Memasukkan kertasnya tuh disini gitu ya Oke Lalu next disini ada tombol power Tombol powernya tuh ada dua Jadi di sisi sini sama di sisi pinggir Kalau Irene tuh di sisi kanannya Irene ya Fungsinya kenapa sih Kalau tombol power ini ada dua kiri dan juga kanan gitu kan Ini untuk memudahkan perawat Kalau misalnya perawatnya lagi di sisi kiri Ya tekan tombol yang kiri Kalau di sisi kanan ya tekan tombol yang kanan gitu Atau enggak kalau kita mau melakukan pengukuran sendiri Itu juga memudahkan kita Kalau aneh kan nih yang kita ukur adalah tangan kanan gini ya Kita pencet yang sebelah kiri Karena kalau pencet sebelah kanan kan susah ya bunda Gitu And then yang warna merah Ini adalah untuk emergency stop Seperti itu And then ada tombol mode Nanti Irene bakal jelasin Mode ini untuk apa Lalu ada panah ke atas Panah ke bawah Oke deh Sebelum kita coba unitnya Atau alat dari tensimeter yang BPM Pro Yang kayaknya canggih banget ini ya Aku bakal jelasin dulu ke sahabat Alkes Tentang mode-mode yang bisa kita lakuin di tensimeter ini Sebelum Irene jelaskan Mode-mode apa saja yang bisa dilakukan si tensimeter BPM Pro ini Satu hal yang harus kita lakukan adalah Nyalain untuk unitnya Ada di sini Oke langsung aja kita nyalakan Oke Kalau udah kita tinggal tunggu aja unitnya menyalas Dan di sini tuh ada kayak tulisan persennya Tapi super kecil gitu ya Kita tunggu dulu Oke udah 100% Lumayan lama ya Kita tunggu unitnya nyala Oke Sudah loading nih Sekarang kita ke blue screennya Nah dia ada sistem self check-in gini ya Checking maksud Irene ya Dan ada tulisannya printer out of paper Karena yang tadi sempet Irene bilang Itu gak ada kertasnya Sekarang Irene mau jelasin ada mode apa aja Caranya kita tinggal pencet untuk yang mode Lalu kita tekan untuk yang powerannya selama kurang lebih 3 detik secara bersamaan ya Jadi mode 1 2 3 Kita lihat Tara Nah kita di sini bisa melakukan pengaturan Kalau sudah keluar seperti ini nih tampilan layarnya Kita bisa arahkan kursornya nih ya Ini kan sekarang ada di date Kayak ada kursor kedap-kedip gitu Kita bisa atur untuk tahunnya Oke Untuk geser Kita tinggal tekan lagi aja mode Kita atur di sini Lalu kita juga di sini Ini bebas ya Mau diatur Disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti apa Oke Lalu kita ke time di sini Ini Irene random aja ya Sahabat Algas untuk pengaturannya Oke Lalu kita ke unitnya nih Juga bisa diatur Nah Mau MMHG Atau yang ini Oke Lalu result displaynya Kita juga bisa atur ya Itu mau ditampilkan selama berapa lama 15 second 30 second Atau 60 second Irene pilih 60 aja Lalu Print setnya Kita juga bisa atur Di sini Irene mau matiin aja ya Karena ini kertasnya lagi habis gitu Oke Ini continuousnya juga aku matiin Language-nya kita bisa pilih Ada dua bahasa Di sini aku pilih Inggris aja Oke Kalau udah selesai kita atur kayak gini Tinggal kita pake aja deh Anyway Sebelum kita coba Kita harus keluarkan dulu ya Dari mode Dari fitur mode Maksud Irene Caranya sama seperti tadi Ketika kita mau memunculkan Fitur mode ini Oke Sekarang waktunya kita coba Sobat Alkes Tadi Irene ada kelewatan Waktu menjelaskan Ada fitur-fitur apa aja Yang di pilihan mode itu Itu kan tadi ada Untuk yang print set Dan juga print map Itu Irene matiin semuanya Untuk yang print set Itu adalah Apakah kita mau mengaktifkan Fitur cetak Sedangkan untuk yang print map Itu apakah kita Memaktifkan fungsi cetak Tekanan darah rata-rata Kenapa Irene matiin semua Karena tadi Irene udah sempet bilang Kertasnya gak ada bunda Gitu deh Terus yang untuk continuous Itu sebenernya ada 3 pilihan Yaitu off On 1 Dan juga on 2 Bedanya apa sih Jadi continuous ini adalah Ketika kita mau melakukan Pengukuran terus-menerus gitu ya Kalau off Berarti yaudah Cuma sekali ukur aja Kalau on 1 Pengukuran terus-menerusnya Ini dilakukan dengan Interval 30 detik Sedangkan Kalau yang on 2 Itu interval pengukurannya Adalah 60 detik Seperti itu Oke Kalau gitu sekarang Irene akan coba Dan sebenarnya ya Si Tensi BPM Pro ini Juga ada mejanya Tapi karena agak rempong Irene review bersamaan Nanti kita ambil video terpisah ya Irene tunjukin Kalau mejanya itu Secanggih apa Oke Ini kita harus pasin Kayaknya Irene kurang Turun sedikit sebentar Oke Oke Nah siku kita Itu harus kurang lebih Ada di sini ya Sahabat Alkes Kalau udah Kita tinggal Tekan tombol power aja Wow Wow Terima kasih telah menonton Ya ini udah keluar hasilnya ya Sahabat Alkes Kayaknya Irene 115 Per 70 Terus untuk PR BPM nya adalah 70 Ini dia mejanya Sahabat Alkes Dia tuh rangka bawaannya Terbuat dari besi Sedangkan Yang atasnya ini plastik Tapi plastiknya tuh Yang bagus gitu loh Yang kokoh Terus rodanya Di bagian yang roda sebelah Kirinya Irene Itu kita juga bisa kunci Ataupun Buka gitu ya Kunciannya Oke Terus Kalau misalnya aku coba naikin Kayak gini nih Wow Terus bagusnya Dia tuh pake pegas Dia disininya tuh Kalau kita mau turunin Tinggal gini aja Nah Coba aku dari samping ya Nah Jadi dia disini ada Pencetannya gitu loh Tinggal pencet Tinggi Tinggal turunin aja Mantap Menurut Irene nih Rodanya enak ya guys Bukan yang kayak roda Murah gitu Karena harganya juga Nggak murah Nanti Irene spill Di akhir ya Jadi gampang Kalau misalnya digerain Ya Selamat Alkes Menurut Irene RGB Tensimeter Digital BBM Pro ini Dari tadi Irene lupa gak RGB nya dia kayaknya Menurut aku Ini easy to use banget Sangat gampang Untuk kita pakai Karena mansetnya Dia juga udah Kepasang gitu kan Dengan unitnya Kalau tensimeter Digital yang sebelum-sebelumnya Sempet Irene review Itu kan Kita harus ribet-ribet Pasang manset gitu Kalau ini udah Terpasang Jadi sangat memudahkan Itu yang pertama Terus yang kedua Kalau yang tensimeter Digital sebelum-sebelumnya Udah sempet Irene review Kamu nanti bisa Lihat disini ya Aku juga kasih linknya Di description box Karena udah ada Beberapa tensimeter Digital juga sih Yang Irene sempet review Gitu Itu kalau waktu kita Lagi pengukuran Dia bener-bener Kayak Meket Gitu loh Seretnya tuh Sampai kayak Bang gitu kan Sedangkan Kalau yang di RGB Tensimeter Digital BBM Pro ini Dia seret Tapi Kayak Biasa aja gitu loh Kayak lebih Nyaman aja Gak sampai kayak Keseretan banget Gitu deh Jadi lebih tidak Menyakitkan tangan Meskipun Kalau yang sebelum-sebelumnya Bagi Irene Itu juga gak sakit Tapi kayak bener-bener Seret banget Gitu Kalau ini seret Tapi santuy Gitu deh Nah Untuk masalah harga Ini dia RGB Tensimeter Digital BBM Pro Harganya Temennya Irene Waktu beli Itu adalah 38.850.000 Mahal ya Bun Cuma ada harga Ada kualitas lah Ini kan tadi Sangat-sangat-sangat Mudah Untuk kita gunakan Lalu juga Ada mejanya Yang kita bisa Adjustkan Untuk tingginya Seperti apa Gitu Bisa disesuaikan Dengan tinggi kita Atau mungkin Waktu kita berdiri Gitu ya Tapi sebenernya Kalau untuk Mengukuran Tensi Sebaiknya sambil Duduk sih Gitu deh Gimana kalau Menurut kamu Apakah sahabat Alkes Mau beli Tensimeter ini Anyway Kalau ada request Buat nextnya Pingin Irene Review alat Kesehatan apa Tulis di kolom Komentar ya Atau enggak Kamu pingin Supaya Irene itu Bahas tentang Kesehatan apa Juga boleh banget Tulis di kolom Komentar Thank you for watching Jangan lupa buat Like, subscribe Nyalakan lonceng Notifikasi Dan juga share video ini Ke teman-teman kamu Plus follow Instagram kita At alat kesehatan Sampai ketemu di video Selanjutnya ya Bye Bye